Intro Fuck buat lo semua para penimbang masker anjing lo Oke, sekarang kita bicara tentang kemanusiaan Tentang kehidupan Dan tentang ya menyangkut nyawa manusia lah Ini gimana? Gue mulai dari mana ya? Bukan gue yang ngebenci para penjual masker Bukan gue yang ngebenci siapapun itu Tapi tolong lah apa maksudnya gimana ya? Kalian berpikir untuk Apa sih? Berpikir untuk orang-orang lain gitu Buat apa sih kalian imbun masker Terus kalian jual dengan harga yang sangat tinggi Hampir 20 kali lipatnya dari harga masker normal Anjing banget ya Harga dari 20 ribu per kotak Sekarang jadi 400 ribu Ada yang ke 800 ribu Yang gue gak habis pikirnya tuh Lo gak mikir untuk Lo gimana ya? Aduh sisa Lo bayangin nih Orang di luar sana ya maaf nih Orang yang hidup di pinggir jalan Ya maksudnya Apa ya orang yang gak punya rumah lah hidup di emperan Mereka cari makan aja susah Mungkin satu hari cuma dapet 5 ribu Atau ya dapet berapa gitu Ya intinya cari makan aja susah Sekarang mereka tahu tentang kasus corona Ya mereka Ya dalam hati mereka pasti Mereka pengen ngejaga diri gitu Tapi Ya bagaimana? Gimana mau ngejaga diri ya? Bayangin aja Masker harganya 400 ribu Sedangkan mereka Nyari makan aja pusing Lo gak mikir kesitu coy Anjing lo memang ya Buat apa sih Lo ngambil keuntungan segitu banyaknya Oke lah Lo bilang Stock masker habis Atau Gara-gara corona Stock masker jadi menipis Banyak orang yang cari masker Jadi lo jual dengan harga segitu 400 sampai 800 lebih Tapi Gak masuk di akal juga coy Lo mikir aja coy Harga masker sekotak 20 ribu nih 20 ribu anjing Ini 20 ribu Nah 20 ribu Gue jadi ngegas bang 20 ribu nih Sekotak 20 ribu 200 ribu aja Lo udah jual Agar dengan 10 kali lipat Ini lo jual 400 sampai 800 ribu Lo untung 20 kali lipat 30 kali lipat 40 kali lipat Lo Mau Naik haji Cepat atau gimana sih ini Hanceng banget Seriusan Lo gak mikir kesana coy Oke lo Misalnya lo Nyetok masker Ngambil dari luar daerah Atau dari mana Lo punya uang Lo punya uang Ya paling lo beli masker Berapa sih Paling lo beli cuma 100 ribu dari Ini Terus lo jual lagi 400 ribu Ya untuk Kemanusiaan gitu coy Lo jangan Matok harga terlalu tinggi Oke lo Gue gak masalah Dengan raga segitu Tapi Yang gue pikirin Bukan hanya gue sendiri Bukan hanya gue Gue pikirin orang lain juga coy Jadi lo Lo juga harus pikirin orang lain coy Bukan hanya untuk Penimbun masker nih Nih Bukan hanya untuk Memindu muas masker Anjing emang Buat semua Para Buat semua orang Maksudnya yang Peduli tentang Virus corona ini Tolonglah Marilah Apa namanya Kita Jangan Jangan egois sendiri Maksudnya Kalau Ada lebih Kita kasih orang lain Atau Misalnya Kita Punya Kita bantu orang lain Gitu Jangan berpikir tentang diri sendiri Ya tapi Mau gimana lagi ya Indonesia tradisinya gini Kalau ada Barang langka sedikit Dinaikin harganya Ya mau gimana lagi Emang ini tradisi kita Pusing gue juga Mau ngomong apa Tapi ya Gue Dengan rasa hormat Gue Dengan rasa Apa ya Beribu-ribu Minta tolong Dengan rendah hati Dengan sangat-sangat Minta tolong Bagi kalian Para penimbun masker Penjual masker Dengan harga tinggi Atau Apapun itu kalian Tolonglah Kalian peduli Peduli Sesama manusia Jangan Memikirkan Kekayaan kalian Sendiri Harta itu Bisa dicari Coy Nyawa itu Kehilang satu Itu berharga banget Udah banyak Banget ya Meninggal Gara-gara Corona Ya Biarkan itu Terjadi Di negara lain Jangan sampai terjadi Di negara kita Kita satu darah Satu Indonesia Kita melihat Saudara-saudara kita Meninggal Atau Kehilangan nyawanya Apa kalian tega Anjing ya Kalau lu tega Lu anjing banget Seriusan Lu tega Lu anjing banget Orang tergoblok Di dunia Jadi ya Gue saranin Turunilah Jangan Jangan terlalu Matok harga tinggi Kasian orang-orang Di luar sana Sekarang mereka Udah pada Dipecat Udah gak pada Gak punya pada Fuck lah Udah gak punya Pekerjaan Sekarang Perusahaan-perusahaan Tutup Lu tega Coy Masih ngejual Harga masker Dengan Harga tinggi Segitu Lu tega Lu masih tega Lu anjing banget Coy Seriusan Ya gue cuman Itu Lu Para penjual Masker Lu mau benci Ke gue Terserah Lu mau Mengiritik Gue Terserah Ini Gue cuman Nyampaikan Keresahan Gue aja Gue mau Apa namanya Ya kasian lah Masyarakat-masyarakat Yang di luar sana Yang Maksudnya Cari makan aja Susah Maksudnya Ngehidupin keluarga Mereka aja Susah Apalagi mereka Mereka mau Menjaga kesehatan Tapi dengan Barang yang Untuk Menjaga kesehatan Mereka Harus dibeli Dengan harga Yang setinggi Itu Ya Gue mau Gue berpikir Mereka Buat apa Beli harga Yang segitu Lebih baik Buat makan Kita aja Gitu kan Ya gitu aja Yang penting Sekarang Gimana caranya Kita menghadapi Virus corona ini Berdoa Supaya cepat selesai Dan Bagaimana caranya Kita Bantu sesama Apa namanya Ya kita Sama-sama manusia Kita gak mungkin kan Yang di sekitaran kita Setan atau Jin kan gitu Jadi kita berpikir Secara manusiawi aja Gitu Kasian Lu Lu ngeliat Ewan mati aja Kasian apalagi Lu ngeliat Saudara lu Meninggal Gitu kan Gitu aja Dari gue Terus Gue ada informasi Bari kalian Yang ngebutuhin Harga Masker Yang Harga Normal Gitu ya Tapi ini Bukan untuk Di stok Ini untuk Di Apa Dibelinya Hanya satu orang Satu bungkus Tepatnya Di Ramayana Gue Itu liat Infonya Di Tribun News Update Coba deh Kalian liat Disitu Pokoknya Gue salut banget Sema Ramayana Di tengah Apa Di tengah Di tengah Stok masker Yang menipis Dan harganya Yang melonjak Dia tetap Jual dengan harga normal Itu rekomendasi Dari gue Barangkali Kalian ada yang butuh Masker Silahkan cek di Ramayana Gak tau udah habis Atau masih ada Tapi Kalau kalian butuh Maksudnya untuk Konsumsi Apa maksudnya Untuk dipake Kalian sendiri Gak untuk di stok Silahkan pergi ke Ramayana Barangkali Informasi Dari gue Itu bermanfaat Oke Thank you Terima kasih